Tuh, enak banget. Kamu suka nggak? Suka. Suka ya? Mantap ya. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau bagikan ke teman-teman bagaimana membuat martabak manis mini ala Dapur Yuli. Khusus saya bikin buat anak-anak, biar anak-anak makin semangat makannya karena bentuknya yang super mini. Oke, yuk kita langsung aja ke dapur buat bikin martabaknya. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau bagikan teman-teman bagaimana saya membuat martabak manis yang mini ya buat anak-anak ya. Jadi bisa jadi cemilan, bisa juga jadi bekal sekolah anak-anak ya. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan itu sangat gampang banget. Dan martabak ini sangat enak banget, sangat cocok buat anak-anak karena kecil-kecil. Jadi mereka nggak terlalu terbeban buat makan banyak-banyak ya. Nah, yang kita butuhkan lebih kurang sekitar 2 butir telur. Yang kecil ya. Kalau kalian punya yang besar, pakai satu aja. Nah, terus disini saya punya tepung-tepungan 250 gram tepung terigu protein sedang. Saya pakai kunci biru. Setengah sendok teh garam. Seperempat sendok teh baking soda. Dan seperempat sendok teh vanili bubuk ya. Nah, saya disini ada satu setengah sendok makan mentega yang sudah saya cairkan. Ini sekitar 40 gram gula pasir. Ya. Sama sekitar 300 mili air. Ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah... Oh ya, jangan lupa saya juga pakai fermipan. Supaya rongga martabaknya lebih bagus ya. Nah, jadi fermipannya itu lebih kurang setengah sendok teh. Ya. Setengah sendok teh. Kita aktifkan dulu ya. Jadi saya sudah punya sendok teh. Nah, setengah sendok teh seperti ini. Nah, saya kasih air sedikit. Dari 300 mili itu, sedikit aja. Sama sedikit gula pasir. Satu sendok teh gula pasir. Saya aduk ya. Nah, kita tunggu sekitar 5 sampai 10 menit. Sampai raginya itu aktif ya. Nah. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mencampur semua bahan ini. Sambil kita nunggu raginya naik ya. Nah, baking soda, baking soda, tepung, dan vanili kita campur sama garam. Kita masukkan ke sini. Nah, terus gulanya juga kita masukkan. Menteganya terakhir ya, teman-teman. Lalu ini juga raginya sudah mulai ngembang. Kita masukkan dulu telurnya. Nah, kita aduk ya. Kita aduk rata. Sambil kita masukkan airnya sedikit demi sedikit. Ini lihat raginya sudah ngembang. Berarti raginya nyala ya. Nah, kita tuang juga sekalian. Sini. Nah, seperti ini. Kita aduk sampai bahannya bercampur menjadi satu dan halus ya. Nah, sudah halus seperti ini. Kita biarkan selama 30 sampai 40 menit ya. Kita tutup dengan serbet. Sampai 40 menit ya. Nah, seperti ini. Nah, kita biarkan ya. Setelah lebih kurang 40 menit. Nah, kita buka. Seperti ini. Jadinya dia agak menggelembung ya. Ini berarti adonannya bagus. Lalu saya tuangin dengan tadi mentega cairnya ya. Nah, semuanya kita tuangin. Kita aduk. Nah, kita aduk rata ya. Sama adonannya. Saya pakai yang kue lumpur seperti ini ya. Kalian bisa pakai tesor juga. Mau yang gede bisa, yang kecil bisa. Sama saja. Nah. Saya aduk adonannya. Nah, tinggal kita masak. Kita panaskan dulu. Loyangnya. Setelah panas, kita kasih mentega ya. Supaya dia enggak terlalu lengket. Nah, seperti ini. Sedikit-sedikit aja. Kita kasih mentega sedikit-sedikit. Nah, masalah ada aja. Supaya dia tidak lengket ya. Nah. Lalu apinya, kita kecilkan ya. Api kecil sekali ya. Supaya dia enggak cepat gosong ya. Nah. Lalu, kita kasih adonannya. Seperti ini. Kita kasih. Jangan terlalu tebal. Nah. Sampai ke pinggir-pinggirnya ya. Sampai dia sarang gitu ya. Jangan lupa luruskan kompor dengan kakinya. Dengan alas gocubit ini. Nah, dia udah mulai berubah tuh, teman-teman. Tuh. Udah mulai printil-printilnya keluar ya. Nah. Kita siapkan. Kula pasirnya ya. Nah, dia udah mulai gerindil-gerindil seperti itu. Kita kasih. Kita tunggu sampai gerindilnya banyak dulu ya. Baru nanti kita kasih gula pasir. Jangan lupa juga siapin wadah untuk menaruh martabaknya nanti ya. Nah. Dia gerindilnya udah banyak. Saya taburin. Dengan gula pasir. Sedikit aja. Saya tutup. Saya tutup. Setelah dia bergerindil tadi, udah kasih gula pasir. Saya tutup ya. Sampai matang ya. Nah, dia udah mulai matang. Kita angkat deh. Nah, dia udah mulai kecoklatan seperti ini. Berarti tandanya udah matang ya. Uh, udah garing banget. Nah. Angkat. Pinggirannya udah garing banget juga. Di keluar dari, apa, Teflon-nya. Keluar dari cetakannya. Langsung saya semir mentega ya. Supaya lebih meresap untuk bumbu-bumbu yang kita mau taruh di atas. Nah. Ini saya udah bikin beberapa. Ini udah, udah, udah. Nah. Ini saya udah bikin beberapa. Di sini. Itu rasanya coklat keju. Nah, sekarang saya mau bikin yang keju aja ya. Saya bikin yang keju kira-kira 5 biji aja. Nah, untuk topping terserah kalian. Nih, saya punya selei strawberry. Saya akan kasih strawberry separo. Separonya lagi kacang. Nah, saya baru tahu kalau Selai strawberry dicampur selei kacang itu enak banget ya. Jadi, ya. Ini 2 biji buat saya aja deh. Setelah kita topping semua, tinggal kita kasih sedikit susu kental manis ya. Untuk sebagai finishing touch-nya. Jadi, dikit-dikit aja. Asal ada aja. Nah, semuanya sudah jadi. Ini dia. Martabak Mini Super Mini ala Dapu Yuli. Kalau kalian mau coba, silahkan coba di rumah. Dan bagikan ke teman-teman, saudara, dan ketangga kalian ya. Sampai di sini dulu resep dari saya. Sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Dadah! Saya buka ya. Kita lihat dalamnya. Nah, rongganya gede banget. Ini enak banget dan lembut banget. Kalian bisa coba di rumah. Yummy! Yummy, ya, deh. Ini martabak yang kemarin saya bikin itu. Masih lentur banget keesokan harinya. Yummy banget kalian harus coba ya. Itu apa? Super Mini Martabak. Martabak. Iya. Martabak. Martabak. Iya. Coba, dede makan. Digit. Waduh, udah habis satu. Satu lagi ini. Ini kedua ya. Yummy. Yummy. Yummy nggak? Yummy. Yummy? Rasanya enak, deh. Enak nggak? Enak. Enak banget? Iya. Gimana, deh? Oh, gitu. Enak banget. Kamu suka nggak? Suka. Suka ya? Oh, mantap ya. Mantap, bang. Yummy. Nah. Dadah. Dadah, deh. Dadah. 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 Dadah.